Lemang merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang terdapat di berbagai daerah yang memiliki khas masing-masing di daerah tersebut. Lemang juga merupakan kuliner khas masyarakat Lampung, begitu pula dengan suku Minangkabau yang menjadikan lemang sebagai kuliner yang ada pada saat Hari Raya Idul Fitri. Lemang merupakan beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi di dalamnya dengan daun pisang. Bambu yang sudah diisi tersebut kemudian dibakar dengan bara api. Lemang biasanya dibuat pada saat hari besar keagamaan maupun upacara adat. Bagi kalian yang pencinta lemang, di depan bambu kuning Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung ada lemang milik Bang Ferry yang dikenal dengan lemang Bang Ewo. Di lokasi ini dia menjajakan lemang dengan 20 batang atau pancung setiap harinya. Untuk satu batang lemang dijual dengan harga Rp50.000 sampai Rp70.000 per batangnya, tergantung besar kecilnya batang. Jika tidak ingin membeli satu batang, kalian bisa membeli setengahnya saja dengan harga Rp30.000. Ketika membeli lemang, lemang tersebut masih terasa panas karena teknik yang dipakai Ferry Ewok dibungkus dengan cukup rapi dengan memperhitungkan suhu panas yang bisa bertahan lama. Ketika membeli lemang, lemang tersebut adalah lemang tersebut. Dengan harga berapa Bang? Paling mentok Rp50.000-Rp60.000 tergantung bambunya besar-segeng. Oh besar-segeng ya. Yang sedang-sedang gini Rp50.000. Yang besar ada Rp60.000, Rp20.000. Yang besar-segeng. Kalau tidak habis, dibagiin kawan, harus dibagiin tetangga. Kadang dipotong-potong, bisa jadi remdinan. Dijemur dulu ya? Bisa nyisal di batang, kita iris-iris. Kita direngdinan, kita jemur. Kita kering gitu kan. Ya, tetangga kalau ada yang mau-mau, pernah. Waktu itu dimorong juga, remdinan bawa ke Singapura. Saya alhamdulillah lemang saya udah sampai Singapura. Udah pernah? Udah. Langganan saya. Langganan. Biasanya jika lemang tak habis, ferry akan membagikan ke masjid atau tetangganya karena ketahanan lemang hanya bisa bertahan satu hari. Untuk bahan ketan, biasanya ferry Ewok menggunakan ketan Thailand karena ketahanan ketan mampu bertahan lebih lama dari ketan lokal. Penjualan lemang Bang Ewok ternyata bukan hanya di lokal Lampung saja. Ferry Ewok mengaku pernah punya pelanggan dari Singapura hingga Australia. Lemang yang dikirim ke luar negeri menurut ferry dibungkus serapi mungkin di dalam box sehingga sampai di lokasi bisa dikukus agar kembali hangat dan gurih. Ferry Ewok pria dengan gaya nyentriknya ini tinggal di Pajar Baru, Untung, Soropati, Bandar Lampung. Sejak dari SD, ia sudah mulai berdagang lemang mengikuti orang tuanya yang berdagang keliling. Saat ini ferry menuruskan usaha orang tuanya berdagang lantaran orang tuanya sudah tua tinggal di daerah Kedaton. Ferry mengaku menekuni usaha berjualan lemang sudah berjalan kurang lebih 40 tahun. Liting Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!